Kita beralih ke sorotan lain, sodara korban kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat dilaporkan bertambah menjadi 10 orang. Dua di antaranya yang resmi melapor ke Mapolda NTB. Unit pelayanan perempuan dan anak di Reskrimum Polda NTB menerima laporan seorang korban terkait dugaan pelecehan seksual. Komite Disabilitas Daerah NTB menyebut dua orang melaporkan tersangka atas kasus yang sama. Bahkan Komite Disabilitas Daerah mendapatkan laporan ada 10 orang yang telah didampingi karena menjadi korban tersangka. Ketika kasus ini berkembang begitu ya, menjadi viral, ternyata yang diluar dugaan kita, kita awalnya hanya berusaha untuk mendampingi si siapa? Tetapi malah yang terbalik, masyarakat banyak memberikan informasi ke KDD soal adanya korban-korban baru. Yang totalnya sekarang ini sekitar 10 korban baru yang sudah terdeteksi, kemudian berani ngobrol apakah tetangganya atau apa, yang menyampaikan, ada temannya yang menyampaikan. Totalnya ada 10 korban. Sebelumnya, Saudara, pada hari Selasa 3 Desember, masa tahanan rumah tersangka telah berakhir dan polisi langsung memperpanjang lagi selama 20 hari ke depan. Hal ini dilakukan karena bersamaan dengan jumlah korban yang melapor dengan aduan yang sama ke Polda NTB menjadi dua orang. Pertanyaan sudah di tahap pertama, P19 ya Pak? Ya, sudah pemeriksaan, berarti kan sudah diperiksa sebagai tersangka. Dan statusnya aku sekarang kan tahanan rumah. Sampai tanggal berapa Pak? Habis hari ini. Hari ini akan diperpanjang. Selamat menikmati. Terima kasih.